Hai hai, selamat datang kembali di channel hiburan populer. Jepang memang terkenal akan kualitas manga dan anime yang sangat bagus. Banyak anime Jepang yang menceritakan tentang samurai, samurai Jepang yang sangat mengagumkan. Akan tetapi, Jepang tidak hanya fokus terhadap manga dan anime saja. Buktinya, terdapat banyak sekali film mengenai samurai Jepang yang sangat terkenal seperti yang telah hiburan populer rangkum dalam video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kembali saya ingatkan jika channel ini akan mempublish video setiap hari. Jadi pastikan untuk menekan tombol subscribe agar kami bisa memastikan Anda menempatkan update terbaru dari kami. 7. Harakiri Film ini menceritakan tentang seorang samurai yang bernama Hashiro Zugumo Tanpa Tuan. Film ini menceritakan kejadian pada tahun 1619 sampai 1630. Film ini kemudian diciptakan pada tahun 1962 dan kemudian dibuat ulang sebagai film 3D pada tahun 2011 kemarin. 6. The Hidden Blade Film ini menceritakan tentang beberapa samurai pada masa restorasi Mizi Jepang. Pada masa tersebut, semua samurai tidak boleh membawa pedang dibuka umum. Film ini menjadi salah satu film yang sangat terkenal Jepang ataupun mancanegara. 5. The Twilight Samurai Menceritakan seorang samurai yang bernama Sebei Iguchi yang merupakan samurai kalangan rendah yang bekerja untuk pemerintahan. Dicertakan bahwa kehidupan Sebei yang sudah nyaman mendapat sebuah cobaan. Dan Sebei berusaha menyelesaikan cobaan tersebut. Film ini diproduksi pada tahun 2002. 4. The Last Samurai Film ini menceritakan seorang perwira Amerika yang memiliki konflik pribadi yang membawanya pada peperangan pada masa restorasi Jepang. Film ini dikembangkan dari kisah nyata tentang pemberontakan Sasuma pada tahun 1877. Film ini diciptakan pada tahun 2003. 3. Thirteen Assassins Film ini merupakan film samurai yang diciptakan pada tahun 2011 kemarin. Film ini menceritakan seorang samurai pada tahun 1840-an yang bernama Shinzaimon yang mengumpulkan sebelah samurai lain guna membunuh seorang penjahat besar yang bernama Naritsugu. Film ini sangat menarik lho untuk ditonton. 2. Forty Seven Ronin Forty Seven Ronin merupakan film yang diciptakan di Hollywood pada tahun 2013, menceritakan seorang samurai Jepang yang memiliki keturunan Inggris. Samurai itu bernama Kai bergabung dengan samurai lain guna membalas dendam karena pemimpin mereka telah mati terbunuh. 1. Roni Kenshin Roni Kenshin The Legends Ends adalah sebuah film samurai Jepang yang dirilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Keishi Otomo. Film yang diangkat berdastarkan seri manga Rurouni Kenshin ini merupakan kelanjutan dari 2 film sebelumnya, Rurouni Kenshin dan Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. Terima kasih telah menonton, kami tunggu opini Anda di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara like video ini agar kami bisa terus membangun dan menyajikan konten-konten menarik untuk Anda. Terima kasih telah menonton!